Saga transfer Kylian Mbappé terus bergulir. Sejumlah klub kini mulai menjajaki peluang untuk merekrut Mbappé dari PSG. Kylian Mbappé telah dicoret dari skuad PSG untuk jadwal tur pramusim. Bahkan ada kabar yang berembus, klub asal Paris-Prancis itu tidak akan memainkan pemain 24 tahun itu sama sekali di musim ini. Menurut media Perancis Le Paris Young, PSG tetap kukuh dengan pendiriannya tentang Mbappé. Mereka tidak akan memainkan Mbappé sama sekali di musim depan jika tidak setuju untuk memperpanjang kontrak atau tidak mau dijual di musim panas ini. Mbappé kini diminta untuk berlatih di tempat tertisah dari skuad utama. Top skor Piala Dunia 2022 itu latihan dengan grup kedua tempat pemain absen seperti Jorginio Wijnaldum, Leandro Paredes atau Julian Draxler. Menurut RMC Sport via ESPN, Chelsea kini sedang menjajaki langkah untuk mengontrak Mbappé. Namun Teblos belum melakukan pendekatan resmi untuknya. Berita paling terbaru, klub Liga Arab Saudi Al-Hilal kini juga ikut dalam perburuan untuk mendatangkan Kylian Mbappé. Bahkan, Al-Hilal telah merancang gagasan yang menarik untuk membuat Mbappé mau hijrah ke Liga Pro Saudi. Menurut Tancredi Palmeri yang merupakan jurnalis Al-Jazira dan juga kontributor Bain Sports, Al-Hilal siap mengguyurkan fulus hingga 600 juta euro demi mendatangkan Mbappé. Uang itu setara dengan 10 triliun rupiah, di mana 400 juta euro diantaranya akan masuk ke saku Mbappé, sedangkan sisanya sebagai nilai penembusan transfer ke PSG. Menurut Goal International, dalam rencana transfer itu, dilaporkan bahwa tawaran itu mencakup opsi bagi Mbappé untuk meninggalkan Al-Hilal dan pegeri keril Madrid Spanyol pada 2024. Mbappé sebelumnya menyatakan penolakannya untuk bermain di Liga Arab Saudi. Namun dengan skenario transfer yang ditawarkan Al-Hilal, hal ini bisa saja merubah keputusan sang pemain di awal. PSG sendiri mengaku mendapat bocoran dari sebuah sumber, bahwa Mbappé telah setuju untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2024 secara gratis, oleh karenanya klub Perancis itu ngebet untuk menjual sang pemain di musim panas ini. Bukan hal baru jika Real Madrid memang menaruh minat kepada Mbappé. Mereka sempat ingin mengontraknya di musim panas tahun lalu, namun gagal. Sedangkan di musim panas ini, Los Blancos telah merekrut Jude Belingham sehingga keuanganan mereka masih belum baik. Oleh karenanya, mereka kini sedikit pasif. Namun lupanya ada kabar mereka telah menjalin kesepakatan dengan Mbappé untuk gabung di tahun depan dengan status free transfer. Kepergian Mbappé dari PSG secara gratis ini jelas ditentang klub. Presiden Nasser Al-Hlaifi beberapa kali menyatakan ketegasannya soal nasib Mbappé ini. PSG tak ingin kehilangan Mbappé secara gratis. Mereka benar-benar mempertimbangkan untuk memasukkan pemain tim Nas Perancis ke dalam daftar jual pemain. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan, salah satu cara Les Parisiennes menekan Mbappé adalah dengan tak menyertakan dirinya dalam tur pramusim. PSG mempertimbangkan Mbappé untuk dijual mulai hari ini, tweet Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya. PSG merasa Kilian Mbappé ingin pergi secara gratis pada 2024 mendatang. Dia tidak berkomunikasi dengan klub meski presiden klub telah membuat pernyataan terbuka. PSG memutuskan untuk tak membawa Mbappé saat menjalani pramusim di Jepang, sambungnya. Mereka menantikan reaksi dari sang pemain yang tengah mendapat sorotan besar. PSG juga tak ingin tersandera dengan drama dan keputusan seorang pemain. Mereka seolah ingin menegaskan bahwa klublah yang menentukan masa depannya. PSG merasa dihianati, mereka yakin Kilian sudah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Real Madrid secara gratis, lanjut Fabrizio Romano. Meskipun Mbappé mengungkapkan di interview bahwa dia tak akan meninggalkan PSG secara gratis. Paris tidak ingin tersandera dalam situasi ini, ungkasnya. Kilian Mbappé memang menjadi andalan PSG sejak beberapa musim lalu. Ia diharapkan bisa membantu klub meraih salah satu gelar yang paling diimpikan. Mbappé diminta menjadi tulang punggung tim dalam upaya mengamankan gelar Liga Champions. Namun, impian dan misi itu tak kunjung terwujud. Malah masa depan sang pemain dihiasi drama dengan wacana kepindahan ke Real Madrid. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!